Oke semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel youtube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial tentang cara mengembalikan sorotan di instagram yang terhapus ya. Nah bagaimana caranya? Silahkan ikuti saja langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, saya akan coba hapus sorotan yang ada di profil instagram saya ya. Saya akan coba hapus yang ini. Di sini ada dua ya, dua story yang sudah dijadikan sorotan. Untuk menghapusnya kita tinggal klik saja lainnya, lalu hapus dari sorotan. Pilih hapus video ya. Ini juga saya hapus. Dan jika sudah terhapus dari sorotan, untuk mengembalikannya caranya yaitu kita tinggal klik saja pada garis 3 dikaitan. Di kanan atas ini. Kemudian pilih menu aktivitas Anda ya. Di sini kita tinggal gulir dan pilih pada menu diarsipkan ya. Nah pastikan kalian pilih yang menu arsip cerita ya. Karena memang ada tiga pilihan di sini. Ada arsip cerita, posting yang diarsipkan, lalu arsip siaran langsung ya. Pastikan kalian pilih yang arsip cerita ya. Selanjutnya kalian tinggal cari saja untuk sorotan yang terhapus ya. Di sini. Nah tadi yang ini dan yang ini ya. Untuk mengembalikannya kita tinggal klik saja yang ini sorotannya ya. Atau story yang sudah dijadikan sorotan. Kemudian klik pada tombol sorot ya yang ini. Kemudian kita bisa buat baru ya. Lalu beri nama untuk sorotannya. Misalnya di sini 31. Lalu klik tambah. Nah sudah berhasil ditambahkan ya ke sorotan ya. Selanjutnya yang ini juga akan saya tambahkan sebagai sorotan. Tinggal klik sorot ini. Kemudian tambah ke story yang ini ya. Sorotan yang ini. Nah sudah berhasil ditambahkan ke 31 ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah ini sudah berhasil ditambahkan atau ditampilkan di profil Instagram kita. Lalu bagaimana jika memang di R-sip itu tidak muncul ya. Jadi kalian klik pada R-sip tadi ya. Kalian tidak menemukan story yang dijadikan sorotan ya. Di sini dicari-cari tidak ada. Bagaimana cara untuk mengembalikannya ya. Nah caranya kita tinggal ketuk pada garis 3 di kanan atas ini. Kemudian pilih pada aktivitas Anda. Kemudian lanjut gulir ke bagian paling bawah. Dan pilih pada baru-baru ini dihapus ya. Nah di sini kita klik yang lingkaran ya. Untuk menampilkan story yang terhapus ya. Atau yang tidak ada di R-sip ya. Di R-sip cerita. Kemudian pilih ya. Story atau sorotan mana yang ingin dikembalikan. Tinggal klik saja. Biasanya di sini untuk jangka waktunya. Yaitu sebulan ya atau 30 hari ya. Jadi kalian harus sebelum 30 hari. Kalian harus dipulihkan ya. Untuk cara memulihkannya. Tinggal klik saja pada sorotan yang diinginkan. Klik lainnya. Lalu pilih pulihkan. Kemudian kita pulihkan. Nah jadi seperti ini ya. Untuk mengembalikan sorotan di Instagram yang terhapus. Sekian video tutorial yang kami berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton videonya. Terima kasih. Terima kasih.